Itu adalah sholat jumat dan peletakan batu pertama. Itu laporan panitianya ke camat, ke satgas, kabupaten itu hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin. Nah sudah dilobi juga oleh Kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan. Jadi tindakan pencegahan itu sudah dilakukan. Kemudian dalam hari hanya ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti tapi hanya ingin melihat juga itulah yang membuat situasi menjadi sangat masif kira-kira begitu. Dalam kondisi lapangan yang masa sudah masif, pelaksana di lapangan punya dua pilihan. Melakukan persuasif humanis atau represif kan begitu. Nah pilihan di lapangan saat itu karena masa biasanya kalau sudah besar cenderung ada potensi gesekan, maka pilihan dari Pakapolda, Jawa Barat saat itu memutuskan pendekatan humanis non-represif. Walaupun akhirnya pilihan-pilihan itu memberi konsekuensi pada institusi di kepolisian yang tentunya saya sangat hormati terkait hal ini. Saya cuma ingin menceritakan kronologisnya. Nah sesuai peraturan di Jawa Barat, semua yang melanggar itu harus diberi sanksi. Jadi Jawa Barat ini provinsi yang sangat tegas, sudah lebih dari 600 ribu pelanggaran protokol kesehatan itu sudah ditegakkan. 80 persen mayoritasnya adalah pelanggaran individu, 20 persenan pelanggaran institusi atau acara. Jadi kalau ditanya tolong tegakkan, sudah sangat ditegakkan ya dengan jumlah sebanyak itu kira-kira. Hanya kalau sudah ada masa besar karena sebuah proses, kadang-kadang kan treatmentnya tidak bisa selalu ditegas represifkan. Contohnya seperti demo omnibus law. Kalau pakai kategori pelanggaran prokes, demo-demo itu sangat melanggar protokol kesehatan. Tapi kan pendekatannya tidak bisa dalam kondisi psikologis ya, walaupun kita tahu itu pelanggaran, kemudian dilakukan represif karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka diskresi dari aparat itu ada di sana. Nah itulah kira-kira kronologisnya. Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor. Dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas kepada Panitia. Karena membawa banyak dampak. Salah satunya sudah kita periksa 400 warga yang berkumpul di sana dengan tes swab antigen. Dari 400 itu 5 positif. Jadi kesimpulannya kerumunan itu membahayakan. Dan buktinya 5 dari ratusan yang kita periksa melalui swab antigen menunjukkan dia positif COVID. Nah itu kira-kira kronologisnya.